Di tengah maraknya film horor yang menjual kesadisan, superhero yang membawa warna kekerasan, dan drama yang mengutamakan keganjenan, film Indonesia memang agaknya cukup kekeringan cerita untuk anak-anak. Kekurangan film yang totally aman dan berguna untuk ditonton anak-anak. Film yang benar-benar berangkat dari sudut pandang anak-anak. Film yang berani menunjukkan permasalahan yang bisa dialami oleh anak-anak. Film yang karakter anaknya beneran ditulis seperti anak-anak. Awal tahun ini ada sih satu, cuma terlewat olehku karena saat itu aku belum bisa ke bioskop, belum boleh. Untungnya, film cinema sekali lagi mengangkat cerita dari anak-anak. Keluarga Cemara II, kali ini ditangani oleh Ismail Basbert, dijadikan drama yang lebih berfokus kepada suka-duka petualangan arah dalam menagih sekaligus mempertahankan janji. Oh, ngomongin soal dijanjiin hal saat masih kecil. Kalau semua janji orang tua kepadaku waktu masih kecil dulu beneran dipegang, aku sekarang bakal punya snack kentang sekontainer, punya mainan dan buku komik satu truk, serta punya permainan segudang uang gober bebek, dan banyak lagi. I've lost count karena sudah capek menghitung janji. Lebih banyak yang gak ditepatin ketimbang yang bener-bener diwujudkan. Janji-janji tersebut di mata orang tua mungkin sekedar supaya anak mau mengerjakan tugas atau mau menjaga sikap, you know, supaya anak melakukan sesuatu untuk kebaikan mereka sendiri. Tapi bagi si anak, janji itu berarti demikian besar. Buat orang tua yang gak percaya, tonton saja Keluarga Cemara II. Di film ini, Ara merasa jauh dari keluarganya yang mulai sibuk sehingga melupakan janji mereka kepada Ara. Emak sibuk ngurus agil, sedangkan Abah sibuk sama kerjaan baru di peternakan, sehingga janjinya untuk benerin kamar Ara masih ditangguhkan. Ya, kali ini Ara tidur sendirian, karena kakaknya si Uis butuh privasi sebagai remaja SMA yang mulai bisa pacar-pacaran. Untuk alasan itu juga lah, Uis tidak bisa lagi memenuhi janjinya kepada Ara pulang sekolah bersama-sama. Ara harus pulang sendirian. Makanya Ara jadi sedih. Yang Ara punya sekarang cuma anak ayam yang ia pungut di jalan. Dan Ara bersama teman sekelasnya, nekat berjalan ke kampung sebelah yang jauh, demi mencari keluarga si anak ayam yang tersesat. Yang jelas saja bikin orang tuanya nanti panik semuanya. Also secretly, ini juga adalah journey Ara menjadi seorang sejaitarian. Motivasi Ara memang terlihat sepele, ingin nganterin si anak ayam ke keluarganya yang hilang. Dan memang seperti itulah kebanyakan orang tua memandang perbuatan atau sikap anak-anak, yaitu sebagai hal yang sepele. Makanya jadi mudah mengobrol janji, menganggap pada anak-anak semua adalah main-main. Lihat betapa kekinya Abah ketika Ara bilang dirinya tuh bisa bicara sama ayam. Dan dia bilang ayamnya itu rindu sama keluarganya. Abah menganggap imajinasi Ara sudah keterlaluan. Ayam mana bisa ngomong. Tapi ayam si Ara bisa. Buktinya bukan karena Bang Romli waktu kecil bisa bicara dengan kodok, ataupun bukan karena kita actually dibuat oleh film mendengar suara ayam-ayam tersebut memanggil Ara. Melainkan karena ayam Ara punya makna di baliknya. Ayam itu bagi Ara adalah pengganti sosok sahabat yang selama ini dia lihat pada kakaknya. Semenjak kakaknya sibuk pacaran dan mereka tidur di kamar yang berbeda, Ara jadi kesepian. Also, anak ayam ini juga jadi bentuk sikap dari Ara. Anak perempuan itu tahu betapa enggak enaknya diingkari janji. Maka dia bertekad untuk benar-benar menemukan keluarga si anak ayam seperti yang ia janjikan. Setelah sebelumnya si Ara ini sempat enggak mau bilang janji kepada abah dan kakaknya karena dia tuh enggak mau nanti dia jadi seperti mereka yang suka ingkar janji. Ketika kita mensejajarkan pandangan kepada level Ara, semua tidak lagi terasa sepele. Yang karakter ini lalui sepanjang durasi merupakan problematika tentang trust yang cukup menunjukkan hati. Kita bisa merasakan begitu pentingnya bagi seorang anak seusia Ara untuk dipercaya oleh orang lain, khususnya oleh orang dewasa, dan in turn bisa menaruh percayaan kepada orang dewasa. Apalagi Ara ini anak tengah yang biasanya paling butuh untuk dinotis sebab posisinya tuh ada di antara anak pertama yang mulai banyak masalah dan antara saudara bungsu yang mencuri perhatian darinya. Ara butuh banyak atensi, tapi justru itu yang tidak ia dapatkan. Memerankan karakter seperti demikian, aku takjub Widuri Sasono tidak kehilangan Aura anak kecilnya. Kita harus berterima kasih juga kepada Naskah yang benar-benar mencoba menggali perspektif arah sehingga karakter ini tidak nestapa-nestapa doang, tidak sedih-sedih doang. Widuri memperlihatkan passion dan semangat pada karakternya ini, while also memberikan emotional journey. Menurutku amazing sekali di tengah jajaran cast seperti Ringgo Agus Rahman, ada Nerina Zubir, dan juga ada Bintang Muda yang lagi hits Adis Tizara, film mempercayakan peran utama kepada karakter anak kecil dan Widuri membuktikan dirinya bisa membawa cerita. Tapi tau gak kenapa aku gak pernah menagih janji masa kecil pada orang tua? Karena seiring bertumbuh, aku sadar bahwa janji-janji itu bukannya tidak mau ditepati, tapi karena situasi tertentu, beberapa janji memang tidak mungkin untuk ditepati. Momen penyadaran seperti itu itu tidak ditemukan pada cerita Ara di Keluarga Cemara 2. Tiba di bagian akhir, film ini seperti jadi ragu dan kembali seperti kebanyakan film untuk anak-anak. Ngesugarcoat things, memanis-maniskan gitu. Di akhir cerita, tidak banyak pembelajaran yang dialami Ara. Dia cuma memaafkan Riz dan Abah. Dia hanya mencoba mengerti kenapa mereka gak menuhi janji tanpa belajar tentang janji itu sendiri. Kenapa aku bisa menjimpulkan begini? Karena film membuat Ara berhasil memenuhi janjinya kepada si anak ayam. Janji yang bahkan dalam konteks imajinasi atau fantasi pun merupakan hal yang mustahil untuk dilakukan. Menurutku pembelajaran mestinya bisa lebih kuat jika Ara dibikin gagal saja. Karena dengan begitu, Ara akan natural mengerti bahwa janji bisa tidak terwujud karena situasi. Yang tentu saja mencerminkan masalah janji Abah yang sibuk atau janji Eis yang memang sudah pada masa butuh privasi, masa butuh sekresi sebagai remaja. Pembelajaran Ara untuk bisa sampai di titik yang diperlihatkan di akhir cerita bisa lebih tegas kalau dia dibikin gagal. Ara bisa sekaligus belajar tentang kehilangan, tanggung jawab, dan lain-lain yang menyertainya. Bisa lebih kompleks maksudnya gitu. Aku punya dua adik sepuku cewek yang jarak umur mereka tuh sama seperti Eis dan Ara. Dan yang terjadi pada Eis dan Ara pada film ini, persis juga terjadi kepada mereka. Adik yang secretly ngefans sama kakaknya, sehingga terus berusaha nyari perhatian sang kakak, tetapi ujung-ujungnya dia kena marah karena si kakak lagi pengen sendiri. Atau karena adiknya memang simply annoying, kayak si Ara yang mainin lagu tiba-tiba kan atau dia merebut sisir dari tangan si Eis. Jadi aku bisa bilang penggambaran relasi kakak-adik usia segitu tuh dilakukan oleh film ini dengan otentik. Aku juga nonton film Ramona dan Beezus, adaptasi novel anak yang dipintangi oleh Joey King dan Selena Gomez di tahun 2010. Di situ ceritanya Ramona juga harus pisah kamar sama kakaknya karena si Beezus sudah beranjak gede dan butuh privasi. Kalau keluarga Cemara 2 dibandingkan dengan film itu, keluarga Cemara 2 ini cenderung lebih murah mungkin, kalah ceria. Hanya Ara yang menghidupkan suasana. Eis di cerita ini bener-bener gak asik orangnya. Si Beezus di film Ramona dan Beezus juga punya masalah cinta sama cowok di sekolah, tapi aku masih melihat dia menggoda adiknya, ngejahilin adiknya. Pokoknya bersikap gak satu note lah. Sedangkan Eis di keluarga Cemara 2 adalah gadis yang impossible diajak ngobrol. Dia cemberut dan dingin selalu, bahkan sama temen gengnya pun dia tampak gak asik. Abah dan emak juga gitu. Sekali lagi, dibandingkan dengan Ramona dan Beezus yang masalah keluarganya juga soal duit dan kerjaan, Abah dan emak ini lebih depresif, kurang momen ceria. Padahal kalau dilihat-lihat dari cerita, gak mesti juga dikasih stake ekonomi. Apalagi di akhir, film ini juga tidak terlalu mengembangkan masalah ekonomi tersebut. Cerita harusnya stake aja kepada arah. Stake bisa diambil dari arah yang hilang dan semacamnya. I mean, cerita keluarga yang hidup di desa, toh harus bersusah-susah ekonomi terus gitu. Yang penting kan kesederhanaan dan kehidupan disana tuh terpotret dengan baik. Nah, menilik dari peran-peran yang lain, akan masalah film ini sebenarnya sama juga dengan kebanyakan film Indonesia yang lain. Yaitu masih mengotak-otakan fungsi peran. Ruiz, Abah, Emak, itu kayak dilarang ceria, karena porsi ceria dan jenaka sudah diberikan kepada Romney dan C. Salma. Porsi Asriwulas disini lebih banyak daripada di film pertama, mungkin karena dia di film itu dapat nominasi FFI. Meskipun karakternya tidak berperan banyak selain untuk memantik kelucuan. Juga karakternya itu tuh tidak berbeda dengan tipikal peran komedi yang biasanya diperankan oleh Asriwulas. Mengingat baru-baru ini kita mendapat dua film yang berani mendobrak pengotakan fungsi peran seperti demikian, yaitu Ngeri-ngeri Sedap dan Seri Mulat, maka film Keluarga Cemara 2 ini jadi terasa sedikit ketinggalan zaman. Terasa kurang mengeksplore karakternya. Janji untuk memberikan film Indonesia yang bermutu mestinya tidak sesusah janji Ace untuk diwujudkan oleh film Mekatana Air. Buktinya, film yang kita bahas kali ini sebenarnya sudah hampir bisa mewujudkan hal tersebut. Film ini tampil dengan hati, menyuguhkan kisah keluarga dari perspektif anak kecil yang rilet dan jenain. Ini masih jauh lebih baik dibandingkan film-film lain yang katanya untuk anak-anak. Hanya, pembelajaran karakternya mestinya bisa dilakukan dengan lebih baik lagi, lebih nendang lagi. Karakter-karakter lainnya pun mestinya bisa dihidupkan lebih baik lagi ketimbang sekedar fungsi-fungsi. Sebagai franchise ribut, aku nggak tahu mereka menenternakan film ini buat sebagai trilogi atau ada banyak film lagi nantinya, tapi kupikir franchise ini cukup solid. Walaupun yang film kedua ini tuh terasa lebih kecil dan nggak lebih wow dibanding film pertamanya. Tapi aku suka mereka mempersembahkan ini dengan perspektif karakter yang berbeda. Pergantian sutradara yang tadinya kupikir cukup aneh, karena jarang ada film pertama yang sudah sukses secara jumlah penonton, malah mengganti sutradara untuk sequel. Tapi setelah melihat filmnya yang angkat sudut pandang berbeda, keputusan tersebut jadi agak make sense. Mungkin next film perspektifnya bisa beda lagi. Mungkin bisa dari sisi-sisi agil. Aku berikan 6 dari 10 bintang emas untuk Keluarga Cemara 2. That's all we have for now. Apakah menurut kalian anak-anak lebih menghargai janji ketimbang orang dewasa? Share with us in the comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydorsheet.com untuk review yang lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydorsheet di chiptoloka.com. Ada banyak kaos dan penak-panik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.